Intro Seiring pertumbuhan sektor industri yang mulai meningkat selama tahun 2018 sebanyak 33.487 pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia telah masuk ke Batam Jumlah ini dapat dilihat dari jumlah calon pekerja yang mengurus kartu pencari kerja di kantor dinas tenaga kerja pemerintah kota Batam Kepulauan Rio Dari puluhan ribu jumlah pencari kerja ini diketahui sebanyak 28.000 orang lebih pencari kerja yang sudah bekerja Sebanyak 20.593 orang tercatatlah bekerja di sejumlah perusahaan Sedangkan 8.260 orang lagi dianggap telah bekerja karena tidak adanya laporan dari perusahaan yang dituju pencari kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemko Batam Rudi Sakyakirti mengatakan Para pencari kerja yang masuk ke Batam ini diperkirakan telah memenuhi 25.000 uang kerja yang tersedia dan telah didaftarkan ke Disnaker Kota Batam Rata-rata pekerja yang diterima adalah tamatan SMK dan SMA Disnaker juga telah melakukan pelatihan-pelatihan kepada calon pekerja sesuai dengan bidang yang diinginkan Agar mereka bisa diterima dengan baik di perusahaan yang dituju Memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang buka pada tahun 2018 terutama di sektor elektronik dan di sektor offshore Ada beberapa perusahaan besar yang membuka loong pekerjaan terutama di Bok Dermot Tahun lalu tahun 2018 kemarin mereka sudah merekur sekitar 2.400 orang welder Dan juga di muka kuning terjadi juga pergantian-pergantian karyawan dan ada juga karyawan yang ditambah di sana Diharapkan pada tahun 2019 ini jumlah perusahaan yang akan dibuka di Batam bisa bertambah Seperti halnya pembukaan loongan besar-besaran yang ada di PT Pegatron dan PT McDermot pada beberapa waktu yang lalu Saat ini diketahui sekitar 2.000 tenaga kerja yang sudah direkrut Hingga bulan April tahun 2019 ini perusahaan tersebut akan terus merekrut tenaga kerja sebanyak ribuan orang Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan